Pedagang sayur di Medan Korban Kekerasan Preman jadi tersangka. Kisah pahit harus dialami oleh pedagang sayur di Medan Sumatera Utara. Dirinya justru menjadi tersangka padahal ia menjadi seorang korban kekerasan preman. Apa yang dialami oleh Litiwari Iman Gea, sang pedagang sayuran itu pun berbuntut panjang. Kapolsek dan kanit reskrim polsek percut seituan di Medan, Sumatera Utara bahkan sampai dicopot dari jabatan mereka. Pencopotan tersebut bermula dari kasus pedagang sayur bernama Litiwari Iman Gea yang dihajar oleh sejumlah preman, tapi kemudian malah jadi tersangka penganiayaan. Gea syok sekaligus heran. Dia yang ditendang dan dipukul sampai babak belur, tapi malah dirinya pula yang jadi tersangka. Surat yang dilayangkan penyidik polsek percut seituan dengan memanggil Gea sebagai tersangka diposting ke Medsos. Proses hukum terhadap Gea sontak menjadi perhatian publik. Preman yang belakangan diketahui bernama Beni ternyata melaporkan Gea ke polisi karena merasa dianiaya setelah wajahnya dicakar oleh Gea. Dirinya menjelaskan bahwa rambutnya dan anaknya diantukan dan diludahi lalu dirinya meminta dikasihani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!